PLT-nya Pak Menko Polhukam Presiden Jokowi Dodo telah menunjuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keabatan atau Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Mahfud MD menggantikan Johnny G. Platte yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS bakti kemenkominfo Dikutip dari tribunews.com pada Jumat 19 Mei, hal itu disampaikan Presiden Jokowi menjelang keberangkatannya ke Jepang untuk menghadiri undangan dari G7 di Lanut Halim Perdana Kusuma yang menerangkan PLT Menteri Komunikasi dan Informatika adalah Menko Polhukam Mahfud MD Kepala negara mengaku menghormati proses hukum yang berlaku Ia mempercaya kejaksaan agung atau kejagung akan mengusut kasus dugaan korupsi yang merugikan negara 8 triliun rupiah ini Terkait sosok Mahfud MD, dilansir dari Tribunews Wiki, ia lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura Mahfud MD berkuliah di dua perkuduan tinggi, yakni di UGM Jurusan Sastra Arab dan Universitas Islam Indonesia atau UII Jurusan Hukum Tata Negara Mahfud MD lulus S1 pada tahun 1983 Ia meneruskan kuliah program Pasca Sarjana S2 bidang ilmu politik di UGM Selanjutnya, Mahfud MD melanjutkan pendidikan Dr. S3 Ilmu Hukum Tata Negara pada program Pasca Sarjana UGM dan lulus tahun 1993 Terkait karirnya, Mahfud MD pernah menjadi dosen Fakultas Hukum UII Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII dan pembantu Dekan II Fakultas Hukum UII Hingga ia pernah menjabat pembantu Rektor I UII, Direktur Pasca Sarjana UII hingga Rektor Universitas Islam Kadiri Lantas karir di pemerintahan, Mahfud MD pernah menjadi PLT Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM, Menteri Pertahanan Republik Indonesia kemudian Menteri Kehakiman Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI menempati Komisi 3 dan Wakil Ketua Badan Legislatif anggota tim konsultan ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Dekum HAM RI Mahfud MD juga pernah dipercaya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hingga sekarang ia menjabat sebagai Menko Polhukum PLT-nya Pak Menko Polhukum PLT-nya Pak Menko Polhukum Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional ya nanti diberi bonus ya nanti ini ke Jepang dulu nanti bonusnya baru dihitung Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya